Apabila persatuan ini kokoh, maka saya kira sila-sila yang lain akan kokoh juga. Demikian juga apabila pelaksanaan sila-sila yang lain tidak kokoh, maka persatuan juga akan kuih. Pada waktu COVID kemarin, saya pas di luar negeri, tidak ada itu yang namanya masyarakatnya tanpa disuruh menggantungkan sembahku di panger rumah. Tidak disuruh, terus pertanyaannya siapa yang suruh? RTK, RWK, Gubernur, Nekan, Nurani, Neluri, Toleransi. Bagaimana menjadikan toleransi dan perilaku rukun itu menjadi sebuah budaya gitu. Sehingga aturan itu bukan untuk dilanggar untuk menghukum, tapi aturan itu hanya sebuah pakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penikmat Kopi Pagi Indonesia. Saya, Singgih Trisulistiono, akan memandu dialog kebangsaan di dalam rangka kerjasama antara Kopi Pagi Indonesia dengan Tribun Jawa Tengah di dalam rangka serangkaian acara Silaturohim Kebangsaan. Nah, pada malam hari ini kita akan berdialog tentang pentingnya toleransi sebagai perkat kebangsaan. Nah, pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu, para tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ameryanto S.A.M.P. Beliau adalah Jaksa Agung Muda Intelijen. Assalamualaikum. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Dr. Danman Syah Jumala. Assalamualaikum Bapak. Beliau adalah salah satu Dewan Pakar BPIP. Kemudian yang paling kanan adalah Bapak Insinyur Yaihaji Kriswanto Santosaw MSC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua DPP LDII. Nah, pada malam hari ini kita berbincang tentang masalah toleransi. Ini adalah merupakan satu perbincangan yang sangat penting. Mengapa? Karena sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, para founding fathers itu sudah menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang plural. Sikap toleransi ini sangat dipentingkan, sangat diperlukan. Apabila kita mengesampingkan toleransi, ini tentu akan menjadi persoalan yang besar. Nah, akhir-akhir ini kita merasa bahwa pendidikan dan literasi mengenai sikap toleransi ini kok seolah-olah itu semakin lama semakin terabekan. Nah, oleh sebab itulah maka pada malam hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana pentingnya toleransi itu sebagai rekap kebangsaan. Baik, yang pertama kami akan menanyakan satu pertanyaan kepada Pak Caksa. Jadi, toleransi sebagai sebuah sikap hidup yang harus dimiliki oleh segenap warga bangsa Indonesia ini, apakah perlu perangkat-perangkat hukum yang mengikuti, sehingga bisa menciptakan kondisi masyarakat itu agar mau bersikap toleransi antara satu dengan yang lain, antara satu kelompok dengan yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Apakah ini perangkat hukum diperlukan, Pak Caksa? Terima kasih, Pak Sikis. Jadi, mungkin dari awal bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan, makanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentu saja terdiri dari berbagai macam heterogen ya, baik dari suku, agama, kemudian juga ras dan sebagainya. Oleh karena itu, maka saya kira seluruh masyarakat Indonesia, itu setiap tindakannya, padungnya harus juga selalu ingat masalah persatuan ini. Nah, oleh karena itu, dalam perintah masyarakat ini banyak sekali hal yang dilakukan. Saya kadang-kadang lupa. Oleh karena itu, saya kira perangkat hukum itu perlu ada yang mengikuti. Makanya, sebagai dasar negara, maka ada salah satu Pancasila adalah persatuan Indonesia. Dan kalau kita lihat, persatuan itu adalah di nomor tiga, artinya di tengah-tengah daripada lima Pancasila. Sehingga apabila persatuan ini kokoh, maka saya kira sila-sila yang lain akan kokoh juga. Demikian juga apabila pelaksanaan sila-sila yang lain tidak kokoh, maka persatuan juga akan kuil. Nah, inilah yang perlu, makanya persatuan ini diperlukan. Nah, di mana peran kejaksaan dalam hal menjaga persatuan ini adalah salah satu tugas dan fungsi kejaksaan adalah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Pasal 30 ayat C diserahkan bahwa dalam hal ketertiban dan ketertiban umum, maka kejaksaan turut serta, antara lain yaitu meningkatkan sedaraan hukum masyarakat. Yang kodoh adalah pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan terhadap penyelakuan dan atau penundaan agama. Inilah salah satu faktor kejaksaan turut suka dalam menjaga masalah persatuan ini. Karena betapa pentingnya persatuan ini di dalam rangka untuk mendukung NKRI tersebut. Dan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur tersebut. Nah, jadi aspek hukum mungkin masih diperlukan ya dari pandangan kejaksaan ya. Nah, sekarang saya pindah kepada Bapak Dr. Darman Shah yang berasal dari BPIP. Nah, kalau menurut pandangan BPIP, kira-kira peran BPIP di dalam konteks untuk menciptakan literasi mengenai nilai-nilai toleransi di dalam masyarakat itu melalui sosialisasi nilai-nilai ataukah juga mungkin memerlukan aspek hukum juga. Ini sebagai kaitannya dengan tugas dan wemenang dari BPIP. Terima kasih Pak Singgi. Sejauh yang menyangkut tugas dari BPIP mengenai toleransi, BPIP itu melihat toleransi itu dalam tiga dimensi. Yang pertama adalah dimensi sosial keagamaan, toleransi antarumat baragama. Yang kedua dimensi sosial budaya, toleransi antar suku etnis dan budaya. Dan kemudian ada lagi dimensi sosial politik, yaitu toleransi terhadap aliran ideologi politik. Nah, tiga ini sebenarnya toleransi di Indonesia ini sudah diatur. Ada yang namanya dulu dalam konteks kehidupan beragama ya, dulu ada yang disebut BBM, peraturan bersama menteri, menteri agama dan menteri dalam negeri. Itu ada. Nah, tetapi dilihat dari aspek konstruksi hukum di Indonesia, peraturan menteri itu kurang kuat dan tidak dikenal di dalam seterata hukum. Makanya BPIP sekarang sedang memformulasikan agar pengaturan hukum di dalam toleransi ini ditingkatkan dalam bentuk keputusan presiden. Sehingga nanti suatu saat keputusan presiden ini akan menjadi pedoman bagi daerah untuk membuat perda. Nah, jadi BPIP bertugas untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila di dalam kepres itu nanti. Akan ada pedoman umumnya. Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh BPIP Sekaret. Masalahnya perlu apa nggak sih hukum? Begini, pasal 29, kebebasan beragama dijamin konstitusi. Bebas untuk melakukan, memilih agama, menganut kepercayaan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Itu artinya bebas. Tapi di dalam psikologi manusia, setiap kebebasan di other side of coin pasti ada tanggung jawab. Antara hak, kebebasan, dan tanggung jawab inilah harus ada imbangan. Imbangan jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah hukum. Jadi cara pikir kita kenapa hukum itu perlu? Adalah untuk menyeimbangkan antara hak, kebebasan, dan kewajiban. Jalan tengahnya adalah aturan hukum. Nah, aturan hukumnya ini yang sedang dirancang oleh BPIP untuk menaikkan status BBM tadi. Menjadi kepres. Sedang di dalam wacana, sedang dalam persiapan. Itu saya bisa sampaikan dalam konten. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang ada perlu semacam penyeimbang antara hak dan kewajiban melalui perangkat hukum. Jadi supaya manusia tidak hanya menuntut haknya saja, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, ini barangkali agak lain atau mungkin bahkan mendukungnya. Bagaimana dari sisi ormasnya sebagai bagian dari civil society, dalam hal ini adalah LDI. Bagaimana LDI itu ikut mendukung pemerintahnya di dalam rangka untuk memberikan literasi kepada warganya agar memiliki sifat atau sikap toleransi. Atau jangan-jangan nanti dia jadi radikalis, Pak. Nah, ini bagaimana kalau LDI? Oke, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Jadi, sebagaimana tadi kalau saya mengulas, hukum, tata-aturan memang tetap perlu ya. Tapi sebetulnya jauh lebih penting bagi kami selaku ormas, itu adalah bagaimana menjadikan toleransi dan perilaku rukun itu menjadi sebuah budaya gitu. Sehingga aturan itu bukan untuk dilanggar untuk menghukum, tapi aturan itu hanya sebuah pakat. Kalau semuanya sudah dalam koridor yang toleransi dan rukun, sehingga sebetulnya tidak ada lagi hukuman di dalamnya. Nah, kalau saya kembali mengingat kepada lahirnya bangsa Indonesia sendiri, kalau kita melihat. Dulu itu nana-nana kita bangsa Indonesia ini sebetulnya adalah bangsa yang toleran, sebetulnya. Ini terbukti dengan banyaknya agama yang masuk. Agama yang diakui pemerintah semua agama impot. Kalau perlu saya katakan sebagai impot ya, agama dari luar semua itu. Tapi kita begitu welcome, toleran, bisa berdampingan pada zaman itu. Dan kemudian ketika sudah masuk di Indonesia, selanjutnya kemudian diijawantahkan oleh founding fathers kita, bahwa kita membangun Indonesia ini atas dasar kebidaan, bukan atas dasar kesamaan tadi. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena sama-sama menyadari bahwa keberagaman ini, gineka ini adalah budaya kita untuk saling peloreng, toleran. Maka dalam hal ini peran urnas itu adalah bagaimana menjadikan ini sebuah perilaku hidup, obiat hidup, sebagai sebuah budaya hidup. Sehingga hukum itu hanya sebagai pagar, bukan untuk menghukum. Sehingga kehidupan masyarakat sendiri adalah sudah melakukan sikap toleransi, sikap keberasamaan, sikap gotong royong, sikap hukum. Dan itu jadi kita angkat lagi, kita jadikan sebuah budaya. Sehingga tidak perlu lagi adanya sebuah penekanan. Karena bagaimanapun masyarakat itu ketika hidup di dalam bawah ketekanan, itu juga tidak nyaman. Itu akan menimbulkan dampak lain. Maka disinilah LDI berpandangan dan LDI ikut berlanggung jawab dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan sebagai civil society ini adalah menciptakan budaya toleran, budaya gotong royong, budaya rukun di dalam masyarakat. Saling menghargai karena kita menyadari bahwa sejarah bangsa kita ini memang sejak dulu sudah berjalan dengan keberagaman itu. Dan inilah yang terus kita ajarkan, kita jadikan sebuah, kalau bahasa Arabnya tobiat, kalau tobiat itu sudah mendarah daging di diri kita. Sehingga kita melihat orang lain itu sudah melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang biasa, keberagaman, justru memperkaya. Bahkan agama sendiri mengajarkan keberagaman ini adalah rohmat. Perbedaan ini adalah rohmat. Kenapa kita tidak ambil rohmat itu daripada mengambil ananiah, kristiyah, egonya. Tapi kita betul-betul kita ajarkan sebagai keberagaman itu sebagai sebuah rohmat. Dan ini yang terus kita jadikan sebagai sebuah budaya di masyarakat kita. Sehingga walaupun ada aturan tetap diperlukan, akan tetapi masyarakat itu melaksanakannya. Itu adalah dengan kegembiraan, dengan sukarela. Dan inilah tugas civil-sosialitas termasuk LDI bertanggung jawab untuk menjadikan itu. Jadi luar biasa sekali. Kita sebetulnya punya modal sosial yang berupa sejarah sosial budaya yang luar biasa. Karena masyarakat kita sejak zaman dulu adalah masyarakat yang terbuka. Pedagang dari Eropa, dari Asia, dari China, Jepang semuanya masuk. Tetapi kita bisa mengulah pengaruh-pengaruh baru itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, sebetulnya disinilah maka peran dari lembaga-lembaga pendidikan, termasuk ORMAS yang bergerak di bidang pendidikan ini sangat penting sekali. Sehingga saya kira perlu kerjasama yang erat. Antara ORMAS dengan pemerintah, termasuk VPIB, dan juga mungkin dengan kejaksaan aku. Yang memang tadi berfungsi sebagai pagar, sebagai penengah-penengah itu. Nah, tapi kenyataannya sekarang ini kita menghadapi, masih banyak menghadapi banyak persoalan yang terkait dengan, atau yang bersumber dari soal-soal intoleransi. Nah, ini bagaimana sikap dari kejaksaan agung ketika menghadapi persoalan-persoalan, entah itu konflik sosial, perpecahan, atau keterbelahan sosial yang bersumber dari masalah intoleransi ini, sebetulnya secara hukum harus diapakan? Ya, terima kasih Pak Singgih bahwa makanya untuk mendukung tersewa satu toleransi ini, kita akui memang di Indonesia itu banyak sekali, mungkin beberapa agama, ada kepercayaan-kepercayaan, ya. Maka ada namanya pemerintah untuk adalah Forum Keruguman Umat Beragama, yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, juga kami pun juga mendorong, bukan ya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Besar juga dimasukkan, sehingga apabila ada suatu permasalahan, maka bisa segera diselesaikan Forum tersebut. Dan juga di sini juga selalu kita dorong bagaimana para tokoh-tokoh agama kerjaan ini untuk selalu memberikan tindakan-tindakan sosialisasi kepada anggotanya untuk selalu hidup berhukum toleransi bersama-sama Pak Ketua tadi. Saya kira di sini maka fungsi kejaksaan tadi saya sampaikan, berserta meningkatkan sederhana hukum masyarakat. Artinya, makanya ada suatu penyuluhan plan hukum di kejaksaan ini, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga masuk ke pondok pesantaran, kepada sekolah-sekolah kerjasama ini dalam rangka untuk meningkatkan, karena tadi sampaikan oleh beliau bahwa memang hukumnya ada sebagai, kalau sudah bagus, sebagai aturan, sebagai guidance atau impact-upnya, sehingga, tetapi kalau memang jangan sampai melanggar, kalau melanggar ya mungkin diingatkan dulu, kita sebuah masyarakat yang tadi sampaikan toleran, kemudian juga musyawarah, itu juga kita milih karena itu, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan cara-cara yang baik dengan musyawarah. Nah, hukum ini, saya fungsinya sebagai ultimum remedium, jadi kalau memang sudah tidak ada upaya terakhir, saya kira baru hukumlah yang berbicara. tetapi sebelum hukum ini diterapkan, tiap sanksi hukum diterapkan, saya kira kita lakukan dengan suatu, mungkin musyawarah, atau mungkin kalau dalam agama-agama ini, kalau tidak salah, tampayun misalnya. Nah, ini saya kira lebih baik, sehingga ketentraman, kediaman di masyarakat ini tetap terjaga, Pak. Ya, terima kasih, Pak Zeksa. Selanjutnya, kadang-kadang kita merasa ada multitapsir di dalam konsep toleransi. Artinya, barangkali apa yang dulu dikehendaki oleh para founding fathers, ketika merumuskan Pancasila, Udim Pandiliman, dan sebagainya, dengan apa yang sekarang sedang kita hadapi. Kadang-kadang ada kelompok masyarakat tertentu yang memiliki tapsir tertentu mengenai toleransi. Nah, itu harus seperti saya. Tidak boleh beda. Misalnya, sudah seperti itu. Sehingga itu akan menjadi sumber dari pertentangan dan konflik sosial. Ini bagaimana kira-kira apakah BPIP juga punya tutok sih untuk mengatasi multitapsir di dalam konsep toleransi ini yang pada akhirnya bisa menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat seperti akhir-akhir ini kita juga masih mendengar. Bapak, Pak. Terima kasih, Pak Singgik. Kalau kita lihat masalah toleransi itu, toleransi itu adalah sebenarnya nilai ya. Masalah nilai. Nah, ketika dia sudah diterapkan kepada kehidupan masyarakat, sering terjadi gesekan. dan gesekan itu memerlukan tindakan hukum, peraturat, whatsoever. Nah, yang perlu kita letakkan pada porsi masing-masing, porsi yang proporsional maksudnya, BPIP itu sebenarnya ranah pengabdiannya bukan pada law enforcement. Dia tidak mempunyai otoritas enforcement. Tidak ada. BPIP ranah pengabdiannya lebih kepada pembinaan. Artinya, bergerak di dalam orbit values inducement. Penanaman nilai-nilai. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana BPIP membuat program supaya values inducement ini benar-benar membumi. Sejauh ini, kita itu berkaca kepada pengalaman P4 dulu, BP7 dulu. Dengan kepentingan politik whatsoever namanya, dikesankan dan mendapat stigma bahwa Pancasila itu diinduce secara toritair, pemaksaan, sehingga stigma itu muncul. Makanya tahun 1999 begitu ada reformasi itu dihapuskan. 2003, pelajaran Pancasila dihilangkan. Nah, inilah. Setelah 20 tahun baru kita merasakan, lukuh jadi gini kita. Oleh karena itulah, BPIP melihat bahwa kita ini sudah melihat dalam konteks nilai Pancasila ada satu gap lost generation 20 tahun ini. makanya sekarang BPIP itu bergeraknya di dalam bidang values inducement. Melalui apa? Melalui pendidikan. Alhamdulillah, baru bulan lalu, bulan lalu waktu saya, BPIP bersama Nikbud berhasil menyusun buku perdoman pelajaran Pancasila mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMP. Dan ini sudah disetujui oleh dua lembaga ini dan sudah ada kepresnya dan ini akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Insya Allah dengan dipakainya buku ini untuk semester ini, PAUD, SD, SMP, SMP SMA akan memiliki pelajaran yang disebut pelajaran Pancasila sebagai subjek, sebagai mata pelajaran. Nah, ini adalah remedial terhadap 20 tahun yang lulus generis ini yang sedang dilakukan oleh BPP. Yang challenge ke depan adalah bagaimana buku ini dijadikan sebagai gerakan nasional di seluruh kelapisan sekolah mulai dari PAUD sampai SMP. Perguruan tinggi menyusul. Jadi, itu yang sedang dikerjakan oleh BPP. Bergerak dalam ranah values inducement melalui pendidikan. Bukan law enforcement. Itu dia. Kita bagi tugas. Itu pun juga itu Pak. Law enforcement ini juga terakhir mereka itu sikap terakhir. Makanya sikap preventif ini yang perlu. Sehingga kerjasama menggalakkan penerangan dan penyeluan hukum. Jadi, ini namanya penyeluan hukum bukan ansih yang dikita sampaikan. Ini bukan hanya masalah hukum antur-anturan. Tetapi bagaimana kita menanamkan norma-norma kepada usia generasi muda dari tingkat TK, SD, dan seterusnya. Sehingga kalau individu melaksan norma-norma baik itu agama kesusilaan kemudian sopan santun hukum dengan baik saya kira hukum juga akan tertib. Itu akan tertib. Jadi, tidak langsung semata-mata masalah hukum yang begini tapi bagaimana kita menggugah tadi sampai beliau nilai-nilai itu tersebut bisa dilaksanakan seharian sehingga oh ini baik ini tidak baik ini benar-benar sehingga itulah yang akan dilaksanakan. Alhamdulillah Pak Jagra jadi selama ini LDI juga sudah menjalin kerjasama dengan kejaksaan di segala lini sampai dikatakan yang perlu untuk mensosialisasikan ketaatan hukum terutama kepada generasi muda di sekolah dan pondok pesan ini saya kira ke depan juga BPIP ini perlu kerjasama juga LDI ya masukkan dalam penjual karena tadi values inducement tadi supaya klop antara dari aspek pemerintah aspek masyarakat dan juga di dalam ranah keluarga karena kalau keluarga masyarakat dan pemerintah itu adalah klop nilai-nilai yang diakini dan dilaksanakan saya kira nanti akan nilai di dalam satu bangsa itu tidak terperhormintasi lagi kadang-kadang di dalam keluarga sudah baik tapi ketika anak ini terjun ke masyarakat menghadapi situasi yang lain ini jadi bingung anak-anak saya kira ini sangat penting ada sinergi di antara lembaga-lembaga baik itu pemerintah maupun civil society tadi jadi bagaimana menurut pandangan Pak Kiai Chris Wanto tentang kemungkinan kerjasama kemudian kemungkinan bagaimana nilai-nilai itu disosialisasikan bukan hanya kepada santri dan murid-murid dari sekolah atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh LDI tapi juga kepada orang tuanya masyarakat yang sesuai klop gimana upaya-upaya yang telah dilakukan terima kasih jadi sebetulnya LDI sendiri menyadari bahwa sejak awal berdirinya kita sudah pakai Pancasila sebagai asas tunggal karena kami memahami betul bahwa Pancasila adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia anugerah ini karena pertama Pancasila tidak bertentangan dengan agama yang kedua adalah Pancasila inilah yang mampu menyatukan perbedaan selama ini yang ada di Indonesia yang menyatukan yang menyatukan sekian banyak perbedaan baik suku agama bahasa dan lain-lain sebagainya dan kenyatanya sampai saat ini Indonesia eksis itu sebetulnya nilai-nilai itulah yang diterapkan oleh bangsa Indonesia sehingga kita memandang ini adalah pemersatu ini penting dan itu harus kita pakai sebagai perdomen untuk seterusnya kita sosialisasikan baik internal maupun eksternal ini tampak di LDI sendiri itu kita jadikan foto jadi LDI sendiri di awalnya di buku pinternya LDI sendiri ada ART itu ada beberapa moto yang menunjukkan itu ini mengajarkan untuk itu dan ini harus dijadikan pegangan untuk dijadikan sebagai sebuah bahan dalam kita melakukan dakwat yaitu di moto yang kedua artinya adalah kita mendeklarasikan sebagai lembaga dakwat akan tetapi dalam dakwah ini mengambil khidmat dan mau idotul khasana cara-cara yang bajak tidak radikal cara-cara yang baik bertoleransi bahkan ketika ada perselisian wajah dilum bilati ya aksan itu diselesaikan dengan cara yang baik kompromi musawaroh dan sebagainya untuk tidak menimbulkan masalah kemudian moto yang selanjutnya adalah sebetulnya ini menyajarkan bahwa LD itu mengajarkan bahwa kita ini berbeda-beda kamu punya agama kamu punya kefahaman kamu punya kepercayaan kita juga punya sendiri sehingga tidak perlu kita membenturkan diantara keyakinan kita masing-masing sebetulnya itu moto-moto ini adalah menggambarkan juga bahwa LDI di dalam berda'wah tetap gerindakwah tetap sejuk dengan cara-cara bijak dan menghargai setiap perbedaan yang dianud oleh bangsa Indonesia dari komponen yang lain sehingga kita tidak saling berbenturan kita tidak berbenturan karena dengan cara-cara bijak dengan cara-cara menghargai agama lain sehingga LD ini bukan bukan organisasi yang cara radikal cara kekerasan bukan caranya adalah dengan cara-cara yang hikmah ini menjadi roh moto ini menjadi roh roh dalam kami menjalankan roda berputarnya organisasi ini kepada warga kami dan ini kita sosialisasikan tidak maka tadi di dalam depan kita jadikan sebuah budaya kita ajarkan budaya sehingga kita pernah juga melakukan kajian Pancasila dengan Profesor Yudi Latif sehingga kita menerbitkan buku yang namanya Pancasila 2.0 Pancasila 2.0 ini adalah Pancasila yang tidak hanya sebagai sebuah wawasan tapi Pancasila yang sudah diimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari sekarang kami berpandangan dan ini yang kami ajarkan kepada warga kami dan seluruh masyarakat adalah Pancasila ini sebagai kalau tadi Pak Jamintal sudah menjelaskan persatuan di tengah-tengah kami juga berpandangan bahwa bingkai dari Pancasila ini seharusnya persatuan jadi ketika kita berbicara tentang toleransi kita berbicara berbangsa bernegara koridornya bingkainya adalah persatuan landasan persatuan yang dipakai itu adalah ketuhanan silap pertama tujuannya adalah mencapai silap kelima keadilan sosial caranya itu dengan cara memperhatikan kemanusiaan dengan berdemokrasi musawarah silap keempat gitu ya sehingga kita ini koridor persatuan menjadi bingkai yang tidak boleh dilanggar lah inilah yang kita ajarkan dan kita harapkan ini akan disosialisasikan dengan dakwah dakwah kita bahwa kita umat islam itu bukan umat yang kasar bukan umat yang memaksakan tapi umat islam adalah umat yang toleran umat islam diajari menghargai perbedaan umat islam dihargai menjaga persatuan karena itu jauh lebih penting bahkan kalau boleh kalau-kalau kita lihat bahwa persatuan waktasimu bihabelilah ijamian walatafaroku itu perpecahan itu dilarang walatafaroku gitu kita gak boleh pecah gitu jadi kita tetap dalam satu bingkak sehingga kehidupannya betul-betul harmoni gitu karena saling menghargai diantar kita inilah yang kita ajarkan inilah yang kita sosialisasikan dan kita harapkan ini akan menjadi bagian dari kontribusi LDI dalam rangka menjadikan toleransi keberagaman saling menghargai kerukunan menjadi sebuah kultur budaya gaya hidup topiat bangsa Indonesia yang ini secara ke-10 baik terima kasih Pak jadi kita sampai kepada segmen yang terakhir tadi kita bicara banyak ke soal-soal idealisme apa yang seharusnya kita lakukan tetapi kita juga masih menghadapi PR dimana pada kenyataannya toleransi itu sudah masuk ke ranah hukum juga menjadi banyak kasus hukum yang terjadi yang bersumber dari soal-soal intoleransi misalnya ada delik tentang penudaan agama kemudian ujaran kebencian dan sebagainya yang beberapa tahun terakhir ini kita melihat menjadi semacam trend ini kira-kira bagaimana Pak Jaksa untuk mengatasi persoalan semacam ini nah inilah makanya harus ada suatu kesadaran piksama seluruh kompengen bangsa ini bagaimana masalah persatuan masalah toleransi ini harus dipukul dimulih daripada individu-individu tersebut apalagi dengan kondisi sekarang ini mungkin teknologi semakin berkembang ya pengaruh dari luar pun bertumbuh oleh karena itu masing-masing harus bisa mengekang diri mungkin ada suatu hal yang berita-berita atau yang masuk harus tidak segera mungkin ditelan mentahkan tapi dikaji dengan sungguh-sungguh dipikirkan masa-masa kira-kira ini akan berakibat baik atau buruk terpatut kehidupan kita berbangsa dan bergari oleh karena itu sekali lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesama oleh Pak Chris tadi bahwa persatuan satu pinggir karena apabila pinggirnya sampai retak maka saya kira juga akan membahayakan Indonesia nah inilah tadi oleh beliau Pak Rolf disampaikan bahwa BPIP apa untuk mempunyai nilai-nilai fansasi lain nah inilah yang harus kita lakukan bersama dan tadi saya sampaikan ini menjadi kewajiban kita bersama sebagai mungkin pemimpin-pemimpin mungkin ormas negara ini selalu memberikan contoh atau juga mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga tolerasi dan bersabar luar biasa sekali sekarang bagaimana kalau menurut pendapat dari Eva Darman Shah ketika kita melihat soal intoleransi ini sudah mencuat ke ranah hukum lalu bagaimana ini bisa diselesaikan melalui tadi value inducement itu kira-kira seperti apa nanti hasilnya saya kira masalah toleransi ini ya harus kita lihat di dalam mengembangkannya menjadi seperti yang Pak Kiai sampaikan tadi dibudayakan membudaya dalam istilah lain melhabituasikan melhabituasikan toleransi itu ada tiga pendekatan yang saya bayangkan yang pertama adalah pendekatan kultural nilai kedua pendekatan struktural hukum dan kelembagaan nah yang paling terakhir ini yang paling penting adalah program based activities yang konkret yang dilihat yang kelihatan di mata masyarakat ini istilahnya Pancasila dalam tindakan kita mulai yang pertama masalah nilai kalau kita lihat nilai toleransi itu di PIP pernah dulu berdiskusi bagaimana ya cara mendekati nilai toleransi itu meyakinkan kita gak usah jauh-jauh oleh father kita Bung Karwo pernah bilang nasionalisme Indonesia itu bukan nasionalisme sempit tapi nasionalisme yang bersifat sosio nasionalisme artinya nasionalisme yang berdimensi kemanusiaan sosial kemanusiaan nah kalau kita lihat toleransi berdimensi sosial dan kemanusiaan artinya kita di dalam bertoleransi tidak melihat garis bangsa etnik dan sara karena yang kita melihat adalah harkat dan martabat manusia itu bukan sejak tahun 31 sosio nasionalisme kenapa gak kita petik dijadikan semacam vehicle instrument untuk pembudayaan untuk yang namanya habituasi nah sistem nilai inilah yang kita harus sosialisasikan eh kita harus toleransi bukan karena ada jamin tel bukan karena ada BPP tapi karena ini kultur kita sendiri kenapa Indonesia ini masalahnya masyarakat yang paling toleran paling toleran masyarakat Indonesia ini nah nilai-nilai itu harus dihabituasikan dibiasakan istilahnya itu harus dinarasikan kepada masyarakat bahwa inilah Pancasila nah inilah namanya toleransi Pancasila yang kedua masalah kelembagaan hukum dan kelembagaan tadi sudah disinggung oleh Pak Jamintel bahwa masalah hukum perlu dalam rasa saya itu adalah perimbangan antara tanggung jawab dan hak dan kewajiban jalan tanahnya perimbangannya adalah hukum nah yang ketiga masih ini paling penting program based activities bagaimana Pancasila itu supaya kelihatan di mata kegagalan kita kelemahan kita dengan mengumumikan Pancasila adalah yang dalam bahasa Inggris disebut narrative failure kegagalan narasi kita melihat Pancasila itu dimana-mana tapi tidak dinarasikan contoh pada waktu COVID kemarin saya pas di luar negeri tidak tidak ada itu yang namanya masyarakatnya tanpa disuruh menggantungkan sembaku di panger rumah tidak tidak disuruh terus pertanyaannya siapa yang suruh RTK RWK gubernur bukan nurani naluri toleransi dan uniknya tidak ditanya sama kamu Kristen atau Islam kamu Buddha atau Hindu kamu Batak Jawa tidak ditanya digantung saja bebas ambil seperlunya that is Pancasila tapi kita tidak merasa itu Pancasila karena tidak dinarasikan sekarang challenge kita adalah ini BPP memetik namanya mutiara-mutiara Pancasila ini ini mutiara Pancasila dan harus dinarasikan supaya masyarakat sadar bahwa Pancasila itu has been embedded has been built in well planted in our soul and mind memang ada Pak di hati tapi tidak dinarasikan mana rakyat tahu enggak enggak sadar karena itu barang hitam sudah embedded dia kebiasa disinilah bagaimana membuat program based activities berdasarkan mutiara-mutiara Pancasila tadi makanya ada program yang namanya askimbraka menjadi pelopor Pancasila askimbraka yang tiap tahun itu dijadikan duta Pancasila jadikan contoh ikon terus kemudian ada desa Pancasila anak-anak kuliah yang KKN itu disebut KKN Pancasila mereka bekerjasama terus kita bilang inilah Pancasila itu dia jawatan banyak sekali dan itu kerjasama BPP jadi di dalam konteks ketiga tadi program based activities itu adalah dalam konteks membuat Pancasila sebagai habituasi toleransi sebagai habituasi sebagai Pancasila dalam tindakan insya Allah mudah-mudahan BPP baru lima tahun mudah-mudahan lima tahun kedua ini akan menjadi semacam agenda nasional insya Allah dan kalau berhasil meringankan tugas macam-macam tidak perlu hukum tidak perlu pendekatan hukum hanya pendekatan hukum hanya sebagai untuk mengawasi agak benar kita dan memang saya sempetak dengan beliau bahwa memang Pancasila suatu ideologi memang harus dinarasikan dibumikan sehingga memang masyarakat itu akhirnya tahu saya melakukan seperti ini tadi adalah menaksanakan nilai-nilai Pancasila jadi tadi ada tiga pendekatan sosial budaya menurut struktural dan program bis ini saya kira apa unsur-unsur dalam civil society bisa menyerung jungtumbak ini bagaimana kira-kira LD selama ini atau mungkin punya cita-cita yang klop dengan apa yang sampai dengan Pak Darwan kita siap untuk melakukan itu seiring sejalan dengan dasar pemikiran dibentuknya LDI sehingga sebetulnya kita siap membantu segala potensi ini itulah sebetulnya maka saya sangat setuju sekali kalau itu pada tataran implementation itu harus segera dilakukan dan kita siap menjadi motor terdepan untuk urusan ini untuk arah ini sebetulnya kita sudah melakukan hanya karena kita adalah skop kecil apalah artinya skop kecil ini ketika tidak menjadi sebuah narasi yang diungkapkan ini sebagai contoh saja kita sudah merencanakan menjelang 17 Agustus ini kita pada ada 3-2 minggu sebelum 17-an kita akan melakukan kerja bakti nasional itu sebetulnya implementasi dari tadi yang dikendaki sebagai yang ketiga dan itu kita instruksikan seluruh Indonesia tidak hanya oleh orang LDI tapi mengajak masyarakat sekitar apapun basisnya kalau dia dekat gereja gerejanya ikut dibersihkan kalau itu dekat sungai sungainya dibersihkan kalau itu dekat laut lautnya dibersihkan dekat masjid masjidnya dibersihkan ini menjadi sebuah gerakan nasional sebetulnya ini contoh kecil cara mengimplementasikan Pancasila Pancasila dalam tindakan dalam tindakan tadi karena disini yang terbangun bukan hanya kebersihannya kita jangan hanya melihat sebuah kebersihannya tapi kita ada sebuah gotom royong ada saling menghargai ada kerjasama apalagi membuat menyambut momen penting adalah national day independent day yaitu pada tanggal 17 Agustus sehingga semangat heroiknya bahwa ini loh Indonesia ini loh Pancasila itu menjadi lebih kena termakan maka oleh karena itu inilah sudah kita lakukan pada skup-skup kecil tapi memang kelemahan kita ini tidak kita narasikan menjadi bahwa ini loh nilai-nilai Pancasila ini sebuah masukan yang luar biasa dari BPUB untuk kemudian nanti bisa kita kita siap membantu ini baik dalam bentuk narasinya maupun dalam bentuk melopori untuk melakukan tindakan tindakan itu karena basicnya kita sendiri mengajarkan adalah sebuah dasar di dalam kita melakukan bermasarakat berbangsa bernegara itu ada empat mantopiat yang kita biasakan yaitu jujur amanah kemudian himat dan kerja keras ini nilai-nilai tanya-tanya semua ini sebetulnya secara kumu secara sosial itu tadi secara individual 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 nah sekarang kalau sosial individualnya itu adalah kerupun kompak dan kerjasama yang baik karena ada kerjasama yang tidak baik kalau dalam agama kita tolong menolong itu dalam kebaikan itu sebetulnya nilai-nilai Pancasila sebetulnya yang kita terapkan itulah tadi yang saya katakan bahwa Pancasila dengan agama ini tidak bertentangan sebetulnya kita menerapkan agama sekaligus ini sebetulnya nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan sosial sesuatu yang bersifat sosial dan ini kita jadikan sebagai sebuah budaya sebagai epit sehingga nanti selanjutnya itu tanpa ada apa-apa pun kita bisa berkomunikasi untuk bergotong royong bekerjasama dalam rangka menjadikan saling menghargai saling menghormati dan kemudian kita bisa menjaga perasaan masing-masing untuk tetap bersatu dalam bingkai persatuan Indonesia luar biasa para penikmat kopi pagi Indonesia tidak terasa hampir sudah satu jam kita berbincang-bincang dengan para tokoh yang luar biasa dan kita menjadi semakin tahu bahwa dengan bersinergi kita akan menjadi kekuatan yang luar biasa akan menjadi dasar bagi upaya untuk melakukan penanaman nilai-nilai toleransi sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila ini sebagai sebuah gerakan nasional insya Allah dengan gerakan nasional yang bisa mensinergikan berbagai elemen di dalam kebangsaan kita maka insya Allah Pancasila akan bisa tidak hanya diucapkan tetapi juga Pancasila di dalam tindakan dan saya kira ketika kita menyongsong Indonesia emas menyongsong era pasca revolusi industri 4.0 saya kira nilai-nilai toleransi muncul respek yang saling menghormati ini akan sangat dipentingkan sekali sebab kalau tidak maka teknologi yang sangat canggih di bidang persenjataan ini bisa memusnahkan manusia karena mereka tidak mau bertoleransi demikian para penikmat Kopi Pagi Indonesia dialog kita akhiri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.